Mas Rowi, ini biaya pembangunan ini berapa sebagai kita pembangunan nih Mas? Memang kami gak pernah pakai catatan yang rinci, tapi kalau 1,5 lebih, kalau 2 mungkin kurang. Pemirsa, Masjid Munggilan Cantik ini antara 1,5 sampai 2 M loh biarnya. Luar biasa. Masjid Munggilan Cantik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Adek Ambrone Di konten Youtube kesayangan Anda, si Ginjai 99 channel Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda selalu dilindungi Allah SWT diberi kesehatan dan riski yang melimpah. Amin ya Rabbil Alamin Saya sekarang berada di RT3 RW1 Kuran Sedida di Ketamatan Morgulian ya. Ingin melihat-lihat ya, keindahan. Sebuah Masjid Munggilan Cantik yang dibangun berkat swadaya masyarakat selama 2 tahun. Masjid ini persis berada di pinggiran jalan lintas. Masjid ini mempunyai parkir luas. Ada juga taman-tamannya. Masjid yang beralaskan keramik. Lantainya bersih, ber-AC. Dan Alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Masjid ini bernama As-Saidin. Bagaimana keindahan dari masjid ini? Kita lihat, berusaha. Tapi sebelumnya, tolong like, komen, dan subscribe. Supaya konten ini lebih berkembang di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan nusholah yang lama sampai selesai dua tahun. Dua tahun ya? Dirismikan oleh Bapak Gubernur tanggal 23 Februari. 2002? Iya. 2022? 2022. Jadi Masjid A. Saidin ini pemirsa dirismikan oleh Gubernur Jami Pak Al-Harith ya. Pada tanggal 23 Februari tahun 2022. Nah Marbon ini gimana nih Pak Pandi? Marbonnya. Karena kita lihat kondisi mesin ini bersih sekali gitu. Tapi saya lihat Marbon nggak ada ini. Marbon itu kebetulan juga mau bikin rumah Marbon. Mau rumah Marbon belum bikin ya? Belum. Berarti ada tugas tambahan ini. Iya. Iya kan? Misalkan tahun depan dimulai. Dimulai. Kabarnya rencana mau ada rencana mengenai Islamic Center di belakang? Islamic Center langsung. Di belakang atau di sebelah? Di sebelah. Di sebelah ini? Iya. Tapi parkir? Nah ini kan naik ke atas rencana. Naik ke atas rencana. Itu berapa luas kira-kira? 8 x 5 ya. 8 x 5. Tapi tetap Mas Rawi sebagai ketua pengenungannya ya? Iya tetap. Alhamdulillah. Memberat. Satu paket. Bangga berat sekali tugas Mas Rawi ini pemirsa. Tapi alhamdulillah. Di bawah Mas Rawi lah dapat dikatakan sekarang ini konsep yang beliau ajukan untuk pemakon-pemutik. Bisa kita lihat. Seperti sekarang semua lantai keramik mulai dari depan belakang, masjid, pagar stainless. Luang parkir luas. Parkir luas. Tetapi ada. Ada ketentuannya. Ada larangan untuk parkir. Truk babak dengan truk muatan tidak boleh parkir. Boleh sholat di sini tapi parkir di tempat lain. Begitu ya Pak Pandi ya? Terbuka 24 jam. Ini masjid 24 jam ya? Terbuka. Oke oke oke. Pemirsa masjid ini terbuka 24 jam tidak pernah dikunci sama sekali. Pengawasan langsung dari Allah SWT. Dan juga di sini ada warung kejujuran loh. Ya kadangkala ada musyafir melakukan perjalanan dari sumbar atau dari medan. Kembali sini atau pulang pergi selalu mampir di sini. Kadangkala istirahati. Di teras. Di teras ya. Sampai itu colohan HP Indonesia. Colohan HP ada. Wifi ada? Wifi. Wifi yang belum. Wah Wifi loh. Gitu. Oke. Pak Pandi mengenai warung kejujuran. Kita kan tahu ini bukanya 24 jam ya? Betul. 24 jam siapa yang mau singgah, mau istirahat, mau apa di sini semua tersedia. Termasuk ini warung kejujuran. Apa faktor sampai dibuka warung kejujuran di sini Pak Pandi? Ya, pertama sebetulnya inisiatifnya kemarin kami melihat masjid di Bularan Granara. Ya. Itu ada dispenser untuk jamaah, untuk imam, itu disiapkan. Saya sampaikan dengan Mas Rowi. Gimana Mas Rowi kalau kita berpikir? Justru Mas Rowi berpikirnya lebih dalam lagi dari yang saya bayangkan. Ya. Saya pertama niatnya hanya untuk menyiapkan jamaah dengan imam. Tapi beliau karena jiwanya wira swasta juga begini. Kita bikin warung kejujuran. Bagaimana? Pak 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 Tua katanya. Setuju. Dan Alhamdulillah berjalan seiringan dengan waktu. Berjalan memang juga motivasi daripada yang singgah. Itu menyatakan bagus ini. Dan Alhamdulillah sampai sekarang bisa ditanyakan dengan Mas Rowi. Berapa pendapatan untuk itu uangnya juga untuk kegiatan masjid masyarakat. Berapa Mas? Sebulan Mas? Dari warung kejujuran Mas? Yang kejujuran ini modal awal 250 ribu. 250 ribu menurut saya ya. 250 ribu. Sekarang sudah punya aset ini. Alhamdulillah setiap bulan minimal 3-4 juta untuk Bantung. Begitu keuntungan ya. Kira-kira Mas Rowi kita kan tahu di sini nih. Tidak ada rinjaga sama sekali. Tingkat kejujuran daripada jamaah yang masuk sini. Ataupun juga pengguna jalan yang mau istirahat di sini. Mau sholat malam setelah macam. Itu kan diuji ya Mas ya. Kira-kira penjaga kita di sini siapa Mas? Kalau tidak ada marbot. Tidak ada kosong. Iya. Berarti yang menjaga malah ikat Mas ya. Kami berprinsip kalau setiap bulan lebih dari modal Bantung. Mas masih dikatkan kejujuran masih tinggi. Belum pernah kepori kan. Belum pernah memakai modal. Alhamdulillah pemirsa warung kejujuran ini selama dijalankan dengan modal 250 ribu. Akhirnya bisa keuntungan kembali ke masjid. 3-4 juta. 3-4 juta ya. Itu beli kental AC, beli kulkas. Dan Alhamdulillah sampai sekarang itu keuntungan tetap 3-4 juta sebulan. Luar biasa sekali. Ini kan konsep awalnya ada Assaidin Mall. Assaidin Mall. Kayak Indomaret. Indomaret. Di sebelah situ kan tadinya. Tidak ada cana. Belum sampai terrelasi. Ya karena mungkin sudah biayanya belum cukupi kan. Jadi untuk sementara di konsep. Tapi ini udah bagus loh. Kalau kita bikin pula konsep mall di sini. Itu. Ya gimana ya. Perencanaan lagi ya. Kalau seperti ini udah bagus ini. Kira-kira. Oh iya mas. Ini kan diresmikan gubernur dulu ya. Gubernur waktu itu nginjau gak Pak Haris? Minjau-minjau gak? Iya. Jadi apa apresiasi beliau dengan masjid yang luar biasa ini? Kebetulan ada bantuan dari pemerintah. Setelah masjid ini jadi. Pas perseminian ada bantuan 200 juta ya. 200 juta. Itu sekitar seminggu sebulu perseminian dicairkan. Dicairkan. Masang kaca. Masang kaca ya setelah macam. Setelah itu setelah mereka meresmikan. Meninjau keliling semua. Dan sepotanitas Pak Kepedur berjanji mau mau nambah 100 lagi. Itu kenapa? Kenapa aku dinambah 100 lagi? Padahal udah dibantu 200 juta. Mungkin dia. Melihat asli. Puas. Puas. Apa yang di. Yang dihasilkan dari. Dari suatu yang masyarakat. Dan sebuahnya dia puas. Itu waktu dia ngomong seperti itu. Saya tambah 100 juta lagi. Itu. Waktu dimana? Waktu dimana? Pasu waktu toilet yang luar biasa itu. Setelah dia meninjau kondisi kamar mandi. Wah ini puas ya. Saya batu lagi. Apa yang untuk perang 100 juta lagi. Itu udah di. Udah dicairkan yang 100 juta lagi itu. Alhamdulillah. Sudah. 6 bulan. Terus cair. Pak Alharis. Tolong Pak. Pak Alharis janji loh. Untuk Masjid Assaidin ini. 1 juta lagi Pak. Jangan sampai enggak. Dicairkan loh Pak ya. Oke oke oke. Oke Pak Pandi. Informasinya. Mas Rawi. Sukses selalu. Pemirsa. Itulah pembicaraan kami dengan Ketua Pengurus Masjid Assaidin Teluran Seridadi RT3 RW1 ya. Pak Pandi dan juga Ketua Pengurus Masjid Mas Rawi. Kebetulan Ketua PM sekarang kan. Kebetulan Ketua PM juga ya. 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 Terima kasih. Itulah pemirsa sedikit tayangan kami tentang indahan daripada Masjid Assaidin Teluran Seridadi, Masjid Mungil yang cantik, plus warung kejujuran. Sampai jumpa lagi di tanggung kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.